Selamat datang di video tutorial PMB, Jalur RPL. Pertama buka halaman PMB, lalu pilih Registrasi. Isi data diri di semua kolom, lalu daftar. Silahkan masuk atau sign in dengan email dan password yang sudah didaftarkan. Pilih RPL. Pilih daftar sekarang. Di sini saudara harus mengisi semua kolom data diri tanpa terkecuali. Lalu dilanjutkan dengan pembayaran biaya Registrasi Mahasiswa Baru. Jika sudah melakukan pembayaran, klik pendaftaran yang ada di menu sebelah kiri. Di sini ada beberapa kolom upload berkas pribadi yang harus di-upload. Jika sudah klik ajukan berkas untuk validasi. Apabila sudah divalidasi oleh tim PMB, maka dilanjutkan dengan mengisi histori pendidikan dan pekerjaan, dilanjutkan dengan upload beberapa berkas pendukung. Berkas pendukung seperti transkrip nilai dari mata kuliah yang ditempuh di jenjang pendidikan tinggi sebelumnya, surat keputusan mengundurkan diri atau surat pindah kuliah dari perguruan tinggi asal, daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas, sertifikat kompetensi, serta berkas pendukung lainnya. Di tahap selanjutnya adalah klaim mata kuliah yang dirasa telah dikuasai atau sesuai CPMK, jangan lupa pilih berkas pendukung yang ada di sebelah kanan. Apabila ada berkas pendukung yang terlewat, bisa menggunakan menu kembali unggah berkas di sebelah kiri. Setelah memilih beberapa mata kuliah maka ajukan asesmen. Untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya silahkan melakukan pembayaran biaya asesmen. Setelah melakukan pembayaran berkas Anda akan diproses oleh asesor, untuk info lebih lanjut silahkan menghubungi program studi masing-masing.